Kegiatan belajar mengajar tingkat SMA sederajat di Kabupaten Bangka Barat akan segera digelar secara tatap muka setelah pemberlakuan PPKM level 4 di Bangka Barat berakhir. Belajar tatap muka dimulai dengan kapasitas 50% secara bergantian dengan syarat tes rapid antigen sebelum masuk kelas. Kegiatan belajar mengajar tingkat SMA sederajat di Kabupaten Bangka Barat akan segera digelar secara tatap muka setelah memperlakukan PPKM level 4 di Bangka Barat berakhir. Hal ini diketahui dari hasil audensi antara PMK Bangka Barat dengan cabang dinas pendidikan wilayah tempat provinsi Kepulauan Bangka Blitung serta sejumlah kepala sekolah SMA sederajat di Bangka Barat. Rapat yang digelar di ruang OR 2 pada Kamis 5 Agustus 2021 ini menghasilkan sejumlah keputusan. Wakil Bupati Bangka Barat Bong Miming yang menyampaikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dimulai dengan kapasitas 50% dari sejumlah murid secara bergantian. Dan sejumlah dilakukan murid tersebut akan diberikan tes rapid antigen terlebih dahulu. COVID ini masih berkembang. Terus tatap muka saya bilang, kami sampaikan semua SMA, SMK, TMA yang mau melakukan tatap muka yang 50% sampaikan ke Kabupaten Bangka Barat. Kita sinerisikan dengan tim gugus tugas dan siswa-siswa yang akan melakukan proses belajar-melajar akan di gen. Jadi kita memastikan bahwa siswa yang ikut proses belajar-melajar itu tidak terpapar oleh virus corona. Itu yang ingin kita jaga. Jadi sistem yang terjadi proses belajar-melajar pada hari itu clear. Sebelum kegiatan belajar-melajar digelar secara tatap muka, pihak cabang dinas pendidikan wilayah 4 provinsi Kepulauan Bangka Blitung akan berdata sekolah terkait jumlah siswa, sehingga bisa direncanakan terkait pemberian rapid antigen. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung Rizky, Rahmadani Ainyus melaporkan. Dari Bangka Blitung Rizky, Rahmadani Ainyus melaporkan.